Intro Maraja Tormais merangkul dinas pariwisata, pemuda dan olahraga Kabupaten Takalar menggelar kunjungan studi banding ke Kabupaten Toraja Utara 25 September 2020. Kunjungan di masa era New Normal ini tak lepas dari kesigapan dan mengutamakan jaga jarak serta penguatan standar protokol kesehatan yang berlangsung di hall restoran Sarira Hotel Heritage Jalan Cenderawasi Ketikkesu, Toraja Utara. Sebanyak puluhan peserta hadir terdiri dari penggiat UKM yang ada di wilayah Galesong Kabupaten Takalar di antaranya pembuat kue khas daerah serta budidaya rumput laut. Menurut salah satu peserta, di selak kegiatan berharap kolaborasi tidak hanya di Toraja perlu interaksi bersambung sesama UKM di Sulawesi Selatan agar ada peningkatan skill serta meningkatkan kesenjangan perekonomian nantinya. Sementara itu Suryadi Kadir, selaku Direktur Operasional Maraja Tormais menegaskan Kita bangkit bersama di era new normal, mengawali trip wisata di Toraja Utara dengan harapan besar. Tidak hanya wisatawan saja, kreatifitas pemuda perlu diasah kembali dan bisa sebagai ujung tombak perekonomian khususnya di timur Indonesia. Muhammad Adlan, selaku Direktur Utama Maraja Group, turut hadir bersama Kepala Bidang Kepemudaan di Sparpora Takalar bersama pemerhati budaya atau penggiat wisata lokal sebagai pemateri di acara workshop studi banding. Sementara itu hadirnya kegiatan ini sebagai upaya potensi untuk pengembangan pengetahuan bagi para UKM, khususnya di Takalar dan ini sangat penting untuk kolaborasi agar tercipta standar kerja dan kemampuan para penggiat wira usaha pemuda. Jelas Nur Ihsan selaku kabin kepemudaan di Sparpora Takalar. Agenda turut dirangkaikan dengan kunjungan ke sejumlah objek wisata, londa, dan ketek kesu termasuk secara langsung melihat proses pembuatan motif batik kastoraja dan pembuatan cindera mata manik-manik. Selain itu, pemerhati budaya dan penggiat wisata lokal hadir memaparkan hal senada. Kegiatan ini perlu dilakukan dengan berkolaborasi guna peringkatan kemampuan pemuda dalam hal kreativitas. Dan mampu bersaing untuk daya tarik wisatawan berkunjung di daerah yang memiliki karakter budaya semisalnya membuat baju batik khas Takalar dengan nuansa motif rumput laut singkat lukman. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Maraja Turmais selaku penyedia jasa profesional dan berpengalaman di tingkat nasional maupun lokal berupaya menjaga kemitraan bersama stakeholder di Sulawesi Selatan. Meski di tengah wabah COVID-19 tak mengurung niat wira usaha muda untuk tetap berinovasi dan berkolaborasi demi peningkatan ekonomi daerah dalam hal kerajinan serta terciptanya peluang usaha yang mumpuni. Terima kasih. Ini target kunjungan kerja kita atau setiap bandar ini untuk lebih banyak. Sebenarnya teman-teman melakukan uka ini untuk lebih tahu bagaimana mengembangkan uka ini. Meskipun sebenarnya kita di Tekala itu sudah ada beberapa produk yang sudah dikembangkan. Cuma memang bahwa pengembangan uka ini perlu dikolaborasi dengan pengembangan para wisata di Tekala. Karena dua hal ini sangat kerat kaitannya dimana para wisataun biasanya yang mengunjung daerah terkenal itu mencari istilahnya produk-produk lokal yang tidak ada di tempat lain. Saya biasanya dari kabupaten ke kabupaten untuk melatih masyarakat. Alhamdulillah pasakannya proaktif untuk membangun diskusi khususnya potensi apa yang ada di Tekala khususnya WNKM yang akan menjadi penginjang pengembangan perwisata untuk cukup proaktif untuk membangun diskusi kira-kira seperti apa pengembangannya dan bagaimana keterlibatan pemerintah setempat khususnya di setiap desa dan juga bagaimana masyarakat bersinergi dengan pemerintah tentunya untuk membangun potensi yang ada menganggap potensi yang ada untuk pengembangan daerah ini. Salah satu potensi kerajinan apa ya Pak yang akan ditonjolkan Pak? Ya tadi yang sempat mengemuka itu potensi industri kerajinan yang ada di Tekala itu adalah geraba salah satunya raga raga kemudian songkok yang dibuat dari daun kontak yang memang juga membangun industri kerajinan di Tekala di mana saya menyampaikan bahwa bagaimana dibuat lebih kreatif lagi dengan mengangkat motif-motif kearifan lokal di Tekala.